Review mesin XRF Fanta GX Nah, kira-kira apakah mesin XRF ini worth it untuk kita beli? Apakah secanggih penampilannya? Yuk sama-sama kita bahas, tonton video ini sampai habis ya! Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Mas Bersama saya, Willy Jadi di video kali ini, di depan saya sudah ada Alat XRF Fanta GX dari Eviden Jadi sebelum kita coba review, saya mengucapkan terima kasih dulu Untuk Eviden Singapura yang sudah kirimin alat ini Lewat distributornya di Indonesia yaitu Tawada Graha Thank you sudah pinjemin ya Jadi alat ini sudah sama saya kurang lebih sekitar hampir 2 minggu Sudah saya coba-coba performansnya gimana Dan coba saya bandingin sama mesin XRF satunya Tapi itu mungkin nanti di video selanjutnya ya Mungkin video komparasi Tapi di video kali ini, saya pengen nge-review dan unjukin ke kalian semua Kecanggihan dari mesin XRF dari Fanta GX ini Untuk harganya sendiri nanti akan kita bahas di akhir video ya Karena memang ada diskon khusus penontonnya Halo Emas Nah sekarang saya mau jelasin dulu dari looks dari mesin XRF ini Ini memang alatnya tuh canggih Terus juga Ini plastik ya Kalau ini Mantep gitu, rigid gitu loh Ini memang alat dibuat tahun 2023 Jadi fiturnya canggih Kalau misalnya kita analogiin ke mobil Mungkin seperti BYD System Yang harganya juga murah Tapi fiturnya berlimpah Nah terus kalau misalnya kalian lihat di belakang sini Itu ada dongle-nya juga Ini bisa connect ke bluetooth dan juga ke wifi Jadi fitur-fiturnya ini memang lengkap banget Bukan cuma alat untuk XRF aja Tapi fiturnya ini lengkap banget Kalian bisa connect ke cloud Dan kalau misalnya kalian kasih ini ke asisten kalian Bukan asisten sih Maksudnya kamu taruh alat ini ke toko kalian Terus kalian lagi nggak di toko Kamu bisa cek alat ini tuh ngecek apa aja History checknya itu sampai 50 ribu kalau nggak salah Terus Apa namanya Alat ini nggak ada baterainya Kalian kalau misalnya mau pakai harus dicolok ke Power ya Terus disini ada tulisan nih X-ray present within test chamber when flashing Nah ini penampakan alatnya Ini menurut saya futuristik kayak robot gitu Nanti kalau misalnya dibuka Ini engselnya bagus ya Jadi karena memang ini alat baru tahun 2023 Menurut saya ini fresh banget Jadi semua materialnya itu memang bagus Terus engselnya juga baru bukan yang pakai pegas gitu ya Jadi gampang cepat rusak Kalau ini lebih awet Terus juga fitur-fiturnya sih Yang saya menganggap bahwa Ini tuh kalau misalnya mobil seperti mobil BYD SEAL Yang memang bukan cuma fungsinya untuk sebagai kendaraan aja Ini mesin XRF fungsinya bukan cuma untuk ngecek kadar emas aja Tapi juga bisa punya fitur-fitur yang lain Seperti tadi konekin ke cloud Terus juga masukin konekin ke PC lewat bluetooth Terus juga bisa konekin ke printer lewat bluetooth Jadi menurut saya ini super canggih banget Nah jadi ini udah saya unboxing ya dari kardusnya Ini kardusnya waktu dikirimin seperti ini Jadi kalau misalnya kalian beli itu dapet kardus seperti ini juga Nah isinya apa aja Isinya itu pastinya ada kabelnya Adapternya Nah colokannya juga sudah yang colokan Indonesia ya Dan juga colokannya itu kalian bisa ubah kayak gini Jadi dapet dua nih guys Yang colokan yang US Sama colokan yang Indonesia Nah terus dalamnya itu saya dapet Ini adalah kabel USB Untuk konekin ke sininya Terus konekin ke laptop Sama kalau misalnya ini Ini dongle wifi, sorry Dan juga dongle bluetooth itu sudah dapet Sudah include di dalam pembelian mesin XRF ini Nah tanpa perlu berlama-lama Langsung aja sekarang kita nyalain mesin XRF-nya Untuk nyalain kita cukup pencet ini aja Tiga detik Langsung nyala ya Olympus tulisannya disini Oke ini start booting Ini bootingnya kurang lebih sekitar 30 detik lah Nah ini udah perfectly booting ya Jadi ini kita langsung masukin aja Pasurnya 0000 Nah terus langsung masuk Nah ini kalau misalnya kita cek Ini ada lampunya disini ya Ada lampu di atas ini Terus juga ada lampu di dalam sini Kalau misalnya kalian mau ngetes langsung di slide seperti ini Jadi ini task screennya juga sudah bagus Sudah enak Terus juga kameranya bagus ya Nah ini kalau misalnya kalian kurang terang Ini kalian bisa hidupin Jadi lampu di dalam sensornya ini Itu bisa terangin barang kalian Jadi kalau misalnya kalian gak keliatan Atau lagi malam Itu bisa diterangin Nah menurut saya segini cukup Sekarang langsung aja kita tes ya Jadi alat ini itu fungsinya untuk mengetes Kadar suatu perhiasan emas Jadi kalau misalnya kalian masih bingung Gimana caranya ngetes Kadar perhiasan emas kalian Yang masih gosok Terus juga masih kira-kira gitu ya Nah ini alat yang cocok banget untuk kalian Kalau misalnya kalian sudah Sebagai pelaku usaha Khususnya di bidang emas Misalnya Pegadaian Terus juga toko emas Terus juga pokoknya yang terima-terima emas gitu Nah ini kameranya bagus tuh ya Tulusan logam mulianya kebaca Ini saya coba tes yang Antam Retro Yang kepingan 1 gram Tinggal ditutup gini aja Nah setelah ditutup Langsung bisa Tombol playnya ini nyala ya Jadi ini safety fiturnya Karena ini ada radiasi X-ray Kalau misalnya ini dibuka Ini gak bisa dipencet Jadi harus ditutup sempurna dulu Setelah berapa detik Langsung bisa di play Nah Kalau misalnya kedip gini Artinya Radiasi X-raynya nyala ya Dan mesin ini gak boleh dibuka Gitu Karena memang radiasi ini juga berbahaya Tapi tenang aja Karena ini materialnya ini rigid ya Mantap ya Jadi sehingga radiasinya itu gak bisa keluar Nah Setelah 15 detik langsung kecek nih Kalian bisa cek nih hasilnya nih AU 99,99% Nah kalau misalnya mau di cek juga Gambarnya itu kelihatan guys Jadi semua histori pengecekan itu gambarnya itu ada Ini barang apa Nah ini kan logam mulia ini kelihatan Nah ini ada spektrumnya Kalau misalnya kalian bisa baca spektrum Cuma jujur saya gak bisa baca spektrum Jadi yang lebih gampang aja Karena sudah ditranskrip seperti ini AU 99,99% Nah sekarang kita lanjut aja Jadi sebenarnya apa sih bagusnya dari alat ini Kalau menurut saya Fanta GX ini bagusnya itu cepat Kita cukup 15 detik aja Langsung bisa tahu berapa kadar emas Yang terkandung dalam sampel yang kita uji Terus juga kecil ya Ini enteng banget Bisa dibawa kemana-mana Terus kalau misalnya dipindahin Itu gak perlu kalibrasi juga Terus juga Apa namanya Fiturnya ini lengkap banget Kameranya bagus Bisa diatur cahayanya Bisa dikonekin ke laptop Bisa dikonekin ke cloud Jadi datanya ini bisa konekin ke cloud Jadi kalau misalnya kalian di rumah Punya laptop Terus kalian mau cek nih History Apa namanya Pengetesan sampelnya hari itu Itu bisa dicek lewat cloud semua Ini canggihnya mesin ini Karena menurut saya ini mesinnya masih baru ya Jadi memang fiturnya itu fresh banget Nah jadi Fanta GX ini Itu juga punya 3 tahun garansi Jadi kita gak perlu worry Kalau misalnya beli ini Karena after salesnya Dari Tawada Jakarta Tawada Geraha Itu cover sampai 3 tahun Setelah 3 tahun Itu tetap di cover Tapi biasanya akan ada biaya-biaya Seperti biaya fisik Biaya parts Dan biaya lain-lain Nah jadi alat ini Itu juga punya fitur Gold plating identification Jadi bisa untuk mengidentifikasi Apakah emas ini lapisan Atau bukan Nah kelebihan dari Fanta GX ini Menurut opini saya pribadi Itu fiturnya yang canggih Mesin ini kalau misalnya kita ibaratin Itu ibarat mobil BYD SEAL Yang fiturnya itu canggih banget Dengan harga yang worth it Tapi dapetin fitur yang melimpa Seperti monitornya yang cakep Tascreennya juga gampang Terus juga kameranya bagus Jelas Kelihatan Sampai tulisan logam mulianya ini Kelihatan ya Jelas di kameranya Terus bisa connect ke bluetooth Bisa connect ke printer bluetooth Tanpa kabel Bisa connect ke wifi juga Connect ke laptop atau komputer Tanpa kabel Nah terus juga Ada fitur untuk Identifikasi gold plating ya Terus juga Chambernya ini gede Kalau misalnya kalian punya emas Yang sekitar 1 kilo Itu masih masuk di alat ini Nah terus Selain fiturnya Kalau misalnya kita cek Dari Apa namanya X-raynya Ini Mesin ini tipenya Tipe yang pin ya Detektor pin ya Bukannya SDD Kalau yang SDD itu ada lagi Tapi peruntukannya memang beda Harganya lebih mahal Nah menurut saya Kalau misalnya yang ini Itu lebih cocok untuk yang seperti saya Yang seperti tokomas Pegadaian Untuk meng-QC barang-barang kita Nah menurut saya pribadi Kenapa kita harus beli alat Fanta GX ini Sebagai pelaku usaha emas ya Menurut saya Itu kita bisa terima emas Dari customer Menggunakan alat ini Di deteksi lebih cepat Cukup 15 detik aja Kita bisa tahu Berapa kadar persentase emas Yang ada di sampel itu Dengan margin of error yang kecil banget Kurang lebih 1-1,5% Nah terus yang kedua Kita bisa meng-QC Barang-barang buatan kita Jadi contohnya nih Saya kan toko emas ya Saya biasa bikin barang Sebelum saya bikin barang Bahannya dan juga patriannya Itu saya tes pakai alat ini Setelah barang itu jadi Sebelum dicuci Saya tes lagi pakai alat ini Apakah sesuai atau enggak Kalau misalnya enggak sesuai Barangnya pasti saya balikin ke tukang Saya enggak mau terima ya Kalau misalnya enggak sesuai sama standarnya Jadi alat ini itu membantu QC Meng-QC barang-barang kita Supaya karatasenya itu sesuai dengan yang kita kasih Nah terakhir nih Harganya berapa Jadi harga dari Fanta GX ini Itu di Indonesia sendiri Setelah PPN itu di 300 juta Tapi itu harga belum termasuk diskon ya Dan sampai hari video ini dibuat Itu masih belum ada keterangan Untuk diskon khusus penonton Halo Emas Persentasenya masih belum muncul Tetapi pasti akan ada diskon Kalau misalnya kalian sebutin Tahu alat ini dari Halo Emas Jadi kalau misalnya mau beli Dan tertarik untuk demo alat ini Kamu bisa buka link di bawah Atau nanti kontak versinya Saya kasih di deskripsi ya Dan nanti kalian bilang aja Kalian tahu Fanta GX ini Itu dari Halo Emas Supaya dapetin diskon khusus Nah jadi gimana guys Setelah kalian nonton video ini Apakah menurut kalian Fanta GX ini worth it Untuk kita beli Atau mungkin kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan Menggantung terkait dari Fanta GX ini Coba dong share di kolom komentar Oke guys Itu tadi video saya Tentang review dan juga unboxing Dari alat XRF Fanta GX Dari Evident Share ke teman-teman kalian Yang mungkin membutuhkan informasi ini Jangan lupa like Kalau kalian suka dengan video ini Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Jangan lupa like